Ya, masih bersama kami di Entertainment News. Kali ini kita akan melihat seperti apa kemerihan konser musisi legendaris Iwan Fals yang bertajuk Aku Cinta. Gini gak? Kalau itu... Cinta. Cinta. Oke, kalau gitu ya, karena ada Aku Cinta dari Iwan Fals, begitu juga cinta kami kepada Anda yang mau melanjutkan hari Minggunya. Karena kami pamit tundur diri dulu ya. Hanya ini setengah jam, besok-besok jam ya. Oke lah, kalau gitu ya, kami pamit tundur diri dulu ya. Bye. 13 Maret kemarin, hari yang ditunggu-tunggu musisi senior Iwan Fals akhirnya tiba. Dimana pria 57 tahun itu baru saja menggelar konser bertajuk Aku Cinta. Konser yang digelar di kawasan Ancal, Jakarta Utara itu berjalan dengan lancar. Anak kedua Iwan, Anissa Cikarambu Basae, selaku promotor musik dalam konser tersebut mengaku bila sang ayah berhasil menghipnotis para fansnya yang hadir dengan keseruan acara, serta lantunan lagu yang Iwan nyanyikan. Maka seperti inilah kemeriahan berjalannya konser Iwan Fals yang berlangsung tadi malam. Masa suka pria, kau kuraslah sehingga datang, aku yakin ada kamu di situ. Jangan diam, bicaralah. Melebihi ekspetasi. Jadi kita semua tadi penonton tersihir harmoninya sama frekuensinya papaku tuh nyatu banget. Jadi ya aku dan beberapa asli aku merasa gitu semua. Sampai kita di EpoH semua pada teriak-teriak dan ikut berkaca-kaca dan ikut merasakan semuanya gitu. Jadi aku yakin penonton yang lain juga merasakan hal yang sama. Aku suka kamu Dalam konser semalam, Iwan Fals juga menghadirkan beberapa musisi Tanah Air untuk berkolaborasi. Salah satunya pasangan Endah Endresa. Dan seusai tampil bersama, keduanya pun mengungkapkan kebahagiaannya karena bisa dipercaya mengisi acara konser bersama sang idola. Kalau mulanya kami bertemu di rumahnya Om Iwan di Login Anggung. Diajak kolaborasi. Waktu itu temanya Betawi ya. Ya, dari situ seru banget. Udah kayak kenal lama sama Om Iwan tuh udah kayak kenal lama aja biasa gitu. Terus sama teman-teman bandnya juga seru. Jadi kayak kita bersenang-senang. Dan panggung ini gak ada nervous sama sekali kita karena berasa bermain gitu kayak beda dengan panggung-panggung besar lain gitu. Ini begitu naik panggung tuh udah kayak dipeluk gitu. Kita dipeluk dan dirajakan istilahnya gitu. Jadi kayak seru banget. Ya, dari dulu sosoknya sudah mengena di kami dari sejak kami kecil gitu. Jadi senang sekali bisa berkolaborasi ini. Rambut kepang dua.